Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan coba lihat pressure pompa dari Extravator Hitachi ZX200 Strip 5G dan sekedar informasi bahwa unit ini untuk pressure nya belum pernah di otak atik atau belum pernah di setel jadi masih original dari bawaan pabrik maupun dari setelan dealer ya kita akan coba lihat berapa sih pressure bawaan dealer atau standar pabrik untuk masuk untuk melihat pressure maupun RPM di unit kita masuk ke service menu ya tentu teman-teman sudah paham cara masuk ke service menu kita pilih service menu kemudian ada pengawasan kita dari sini bisa memilih sih untuk apa yang akan kita lihat apakah ada kecepatan mesin atau segala macam ini bisa kita pilih tergantung apa yang kita mau lihat dan ini kita sudah pilih beberapa seperti ini dan kita akan coba lihat untuk pressure pompanya kita gerakkan untuk pengajakan pressure pompa ini kita menggunakan boom up relief ya kita akan coba dulu dengan boom up relief posisi power high idle jadi untuk pressure pompa 1 pungguk pun pompa 2 dia ada di angka 37 38 37,5 ya dan untuk RPM nya untuk high idle 2000 untuk waktu posisi relief dia 1960 sekian jadi ada penurunan sedikit oke mungkin ada teman-teman untuk saran atau lain pressure yang lain berapa untuk bitachi yatek 200 strip 5 ini apakah ini terlalu tinggi ataukah terlalu rendah ataukah masih standar karena kembali lagi ini adalah masih bawaan unit ya masih bawaan dealer masih setelan dari dealer jadi belum pernah di otak atik dengan pressure pompa 37,5 atau 37 sekian MPA ya untuk ukuran yang ini saya buat MPA megapascal oke mungkin cukup sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih telah menonton